Intro Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang penting sekarang ini ialah Mahukah Muhyiddin bekerjasama dengan Mahadir? Mahukah Muhyiddin bekerjasama dengan Mahadir? Kalau tidak, nanti buat malu pada Tun Mahadir sahaja. Negarawan ulung Malaysia, negarawan bapak kemajuan Malaysia, tapi ditolak orang. Bukankah itu sesuatu yang memalukan? Dalam perkembangan terbaru, tetapi langsung tidak mengejutkan, Tun Mahadir Muhammad mengumumkan kesediaannya untuk bekerjasama dengan Mahyiddin Madiasin dan Perikatan Nasional bagi memperjuangkan nasib orang Melayu di negara ini. Katanya, usaha untuk memperjuangkan nasib orang Melayu perlu dijadikan antara matlamat utama dalam kerjasama itu selain menolak individu yang terpalit dengan isu rasuah atau salah laku jenayah. Tambah Tun Mahadir, masyarakat Melayu yang berpecah mengikut politik kepartian mengakibatkan parti politik Melayu sukar untuk memperbetulkan sebarang keadaan. Kita hendak adakan kerjasama, tetapi matlamat mesti ditentukan. Kita Melayu berpecah jadi banyak parti kita hilang kuasa, kata Tun Mahadir. Bila hilang kuasa, kita tidak boleh betulkan keadaan yang merugikan orang Melayu. Sebab itu kita perlu bersatu katanya dalam wawancara dengan sebuah portal, yaitu Malaysia Now. Eh, eh, eh. Itu satu peringatan. Eh, eh, eh. Apa Tun Mahadir cakap ini? Kalau dalam bahasa drama, eh, eh, eh. Apa yang Tun Mahadir cakap ini? Macam itulah kalau drama kan. Pertama, kenapa belum apa-apa lagi beliau telah meletakkan syarat yang seolah-olah mahu menjadikan proklamasi Melayu yang diperjuangkannya sebagai matlamat utama dalam kerjasama dengan Mahiadin dan PN itu? Belum apa-apa, ada syarat. Dalam keadaan sekarang, siapa yang memerlukan siapa? Anda mungkin boleh jawab. Dalam keadaan sekarang ini, sebenarnya siapa yang memerlukan siapa? Adakah Muhyiddin yang memerlukan Mahadir? Ataupun Mahadir yang memerlukan Muhyiddin? Pada pendapat saya, Muhyiddin langsung tak perlukan Mahadir pun. Tanpa ada kehadiran Mahadir pun, Muhyiddin ada begitu banyak kuasa. Tanpa ada kehadiran Mahadir pun, waktu PRU 15, mereka bermusuhan pun, Perikatan Nasional hampir-hampir menjadi kerajaan. Menang besar juga. Jadi, siapa yang perlukan siapa? Tun Mahadir pula. Semua parti anggota, parti JDI, tiada satupun yang menang, termasuk anak Tun Mahadir, Mukriz Mahadir, dan lebih teruk lagi, semuanya kehilangan di pusit. Jadi, sekarang siapa yang perlukan siapa? Siapa yang memerlukan siapa? Tapi, awal-awal lagi seakan-akan, Mahadir telahpun membuat satu syarat untuk bekerjasama dengan Muhyiddin. Jadi, sekarang ini terbalikkan siapa yang perlukan siapa. Tun Mahadir memerlukan Muhyiddin dan PN atau Muhyiddin yang memerlukan Tun Mahadir. Semua kita tahu Tun Mahadir kini dalam keadaan terdesak untuk mencari kekuatan baru setelah kalah teruk dan ditolak oleh orang Melayu. sendiri pada PRU 15 lalu. Tujuannya menggerakkan proklamasi Melayu tidak lain ialah sebagai platform untuk berpolitik dan menekan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menderi. Begitupun, proklamasi Melayu itu sendiri tidak mendapat sambutan yang menggalakkan di mana Marzuki Yahya, pengurusi sekretariatnya baru-baru ini memaklumkan hanya 20 ribu orang telah menandatanganinya. Dengan itu, sudah tentu Tun Mahadir perlukan rakan kerjasama baru bagi memastikan proklamasi Melayu tidak gagal. Sebagai mana gagalnya parti pejuang yang ditubuhkannya dan kini berpecah dengan anaknya sendiri yaitu Mukriz Mahadir. Mudah cerita, sebenarnya Tun Mahadirlah yang memerlukan Muhyiddin dan Perikatan Nasional. Berbanding Muhyiddin dan Perikatan Nasional berangkali langsung tidak memerlukan Tun Mahadir pun. Hakikatnya, pencapaian Perikatan Nasional yang dikira baik dalam PRU 15 lalu adalah dicapai tanpa bantuan dan kerjasama dengan Tun Mahadir. Meletakkan syarat yang memperlihatkan seperti agenda proklamasi Melayu mesti dibawa sebagai syarat kerjasama ternampak langsung tidak kenal. Soalan pokoknya, di mana pentingnya proklamasi Melayu yang diperjuangkan oleh Tun Mahadir kepada Mahyadin dan PN? Nah, itu persoalan dia. Apakah tanpa proklamasi Melayu Muhyiddin dan PN tidak memperjuangkan nasib Melayu Kedua, Tun Mahadir juga menyebut kerjasama itu mesti menolak individu yang terpalit dengan rasuah dan salah laku jenayah. Sekali lagi, Eh, 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 ha, ha, macam itulah Apa nih? Eh, apa ni? Eh, apa ni? Dengan keyakinan Mustahil Tun Mahadir sudah nyanyuk Tidak ingat dan terlupa bahwa Muhyiddin sendiri sedang didakwa di mahkamah Adalah jelas terdapat maksud tersirat lain Dalam kerjasama yang diingininya itu Tun Mahadir dengan mudah difahami sebenarnya mahukan Beliau mengetuai blok pembangkang Dengan menjadikan proklamasi Melayu sebagai tempelan Yang berada di atas perjuangan PN Yang ketika ini dikotai Muhyiddin Yang sedang berdepan perbicaraan di mahkamah itu Walaupun dalam kemulut politik tahun 2020 dulu Tun Mahadir secara terbuka dan berolangkali Menuduh Muhyiddin sebagai pengkhianat sebenar Karena terlalu bercita-cita ingin jadi Perdana Menteri Kini beliau nampaknya sudah sedia untuk menjilat Kembali ludahnya sendiri Tun tak rasa gelika Mahu bekerjasama dengan seorang pengkhianat Itulah Tun Mahadir Tiada sebab lain mengapa beliau tiba-tiba sedia Untuk bekerjasama dengan Muhyiddin Melainkan kerana melihat ada peluang terbuka Sedang terbentang di depan matanya Sebab itulah agaknya Pas dan Hadi Awang Awal-awal lagi telah ditemuinya Bagi menyokong proklamasi Melayu Perlukah Muhyiddin menyambut Huluran tangan Tun Mahadir Sebagaimana disebut awal tadi Yang lebih memerlukan kerjasama ini Ialah Tun Mahadir dan bukannya Muhyiddin Muhyiddin boleh saja terus bersikap Sejuk dan keras terhadap kenyataan Tun Mahadir ini Kerana tiada untung dan tiada rugi jika tidak melayannya Jika benar Tun Mahadir ingin bekerjasama Beliau perlu datang kepada Muhyiddin dan PN Tanpa syarat dan jangan dengan apa-apa agenda Mahu jadi ketua Muhyiddin sudah mengetuai Perikatan Nasional Maka Tun Mahadir bersama gerombolannya Mesti datang ke dalam PN Sebagai pengikut yang wajib Menerima ahli parlimen pagoh itu sebagai ketua Tidak nilai tambah sama sekali Kepada PN dan Muhyiddin Jika bekerjasama dengan Tun Mahadir Sebaliknya Tun Mahadir dan proklamasi Melayu Itulah yang mahu menjadikan PN Memberi nilai tambah kepada mereka Sebab itu Yang penting bukanlah Bila Manatun Mahadir menyatakan ingin bekerjasama dengan Muhyiddin Kerana yang lebih penting dari segalanya Mahukah Muhyiddin bekerjasama dengan orang yang pernah melabelnya sebagai pengkhianat Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Petikan ulasan di petik daripada Sabudin.com diubah suai oleh Nazilin Unity Kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax